Seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik lebaran 2018. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menegaskan hal tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Pada lebaran tahun sebelumnya, aparatur sipil negara atau ASN dilarang menggunakan mobil dinas saat pulang ke kampung halaman. Kali ini para ASN diperbolehkan menggunakan mobil dinas untuk mudik. Sejauh ini belum ada aturan maupun surat edaran terbaru terkait pemakaian mobil dinas untuk kepentingan mudik yang diterima Pemprov Jawa Barat. Namun diakui Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa secara aturan mobil dinas dilarang dipakai mudik dengan menggunakan biaya APBD. Iwa menjelaskan mobil dinas bisa digunakan asalkan bensin tidak disediakan pemerintah. Begitu pula biaya lain yang keluar selama perjalanan mudik dan balik. Biaya itu misalnya servis kendaraan dinas yang ditanggung sendiri. Yang penting jangan menggunakan uang APBD gitu ya. Ini boleh ya Pak mobil dinas. Oh personalnya. Ini mobilnya boleh dipakai. Ya, kalau misalkan garasinya nggak ada, ditinggalkan kan lebih gaman lah. Sekda Jabar Iwa Karniwa meminta para pegawai negeri sipil Pemprov Jawa Barat memanfaatkan mobil dinas dengan bijak saat mudik Hari Raya Idul Fitri. Pengawasan akan dilakukan di suhub berkaitan penggunaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 saat momen arus mudik serta perayaan Idul Fitri. Lezitya Prasajal, Bandung TV